Assalamualaikum, halo sobat pecinta tanaman semuanya, jumpa lagi di channel layu berkebun, channel yang membahas seputar dunia perkebunan. Pada kesempatan kali ini kami akan coba membahas tentang salah satu pesticida, atau lebih tepatnya ini adalah insektisida ya sobat ya, jadi insektisida ini adalah insektisida yacitrin. Nah langsung saja kita coba lihat ya sobatnya seperti apa insektisida yacitrin ini, nah jadi insektisida yacitrin ini memiliki bahan aktif yaitu sipermetrin sebanyak 30 gram per liter. Nah insektisida yacitrin ini adalah racun kontak dan lambung berbentuk pekatan berwarna kuning yang dapat diamulsikan untuk mengendalikan hama pada pertanaman bawang merah, cabai, jagung, kedelai, dan kubis. Nah disini juga ada petunjuk penggunaan serta dosisnya ya sobat ya, nah ini petunjuk penggunaannya bisa sobat lihat, gunakan air lapangan biasa yang tidak mengandung lumpur dan kotoran lainnya. Bila perlu siapkan air satu malam sebelum penyemprotan agar lumpur dan kotoran lainnya mengendap. Waktu aplikasi yang paling tepat adalah pada pagi hari sebelum jam 9 atau sore hari setelah jam 4. Lakukan penyemprotan pada waktu cuaca cerah dan diperkirakan tidak turun hujan dalam waktu 4-6 jam setelah penyemprotan. Gunakan dosis dan volume semprot yang dianjurkan. Dan untuk hama sasaran serta tanamannya bisa sobat lihat disini ya. Dan ini juga ada peterangan dosisnya atau konsentrasinya yaitu antara 1-2 mili sampai 3-4 mili per liter air. Kemudian cara aplikasi yaitu dengan cara penyemprotan volume tinggi. Kemudian aplikasinya yaitu dilakukan bila populasi hama atau intensitas serangan telah mencapai ambang ekonomi. Dan yang perlu diingat di insektisida ini tidak untuk tanaman padi ya sobat ya, jadi jangan menggunakan insektisida ini pada tanaman padi. Dan disini juga ada keterangan keamanannya, ini bisa sobat lihat. Jadi harus hati-hati ya sobatnya jika menggunakan pastisida atau insektisida. Sebaiknya menggunakan masker dan juga sarung tangan agar lebih aman lagi. Nah jika di antara sobat ada yang mulai terganggu dengan hama-hama yang muncul pada tanaman sobat. Terutama hama-hama yang sudah disebutkan tadi, yaitu ada ulat gerayak, ada lalat buah, belalang, perusak daun, dan penggulung daun. Mungkin bisa menggunakan insektisida yasitrin ini sebagai salah satu solusinya sobat ya. Sobat bisa mendapatkan insektisida yasitrin ini di toko-toko pertanian terdekat. Banyak juga yang sudah menjualnya, atau sobat juga bisa mencarinya di toko-toko online seperti Tokopedia, Bukalapak, dan Shopee. Harganya juga lumayan terjangkau ya sobat ya dibandingkan dengan insektisida yang lainnya. Atau sobat juga bisa mengunjungi link yang ada di deskripsi video ini. Nah sekian dulu sobat ya untuk video kali ini tentang insektisida yasitrin. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video-video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.